Black zone begins now, dimana black zone nya? Ini udah muka, depan muka gua nih, lampunya nih. Muka gua udah si lo glowing as fuck. Halo semuanya, balik lagi sama Juan. Nah C, sekarang kita bakal main di PUBG M Beta versi 1.3, yang bakal dateng kata Farid sih, petengahan Februari ini. Tapi ga tau kapan, gua mikir sih bakal lebih lama. Ga mungkin, soalnya kan Januari abis season baru, masa langsung update lagi gede lagi. Ini update tentang Karakin, Panjervaos, sama Mosinagan. Jadi tanpa basa-basi, kita pindah ke Karakin. Kita mainnya solo squad, seperti biasa. Ya ini karena beta, jadi rank gua ga kebawa. Jadi ya, kita main aja. Kita finding match. Ini gua solo squad, Karakin, harusnya rame aja. Karena gua yang ngikut. Ini mapnya kecil-kecil, tapi kalo kalian ga tau, ini kan udah ada mapnya di PUBG PC, jadi gua punya contekannya. Contekan yang gua bisa kasih kepada kalian adalah, ini mapnya tuh bener-bener rame nya di pojok-pojokan, bukan di tengah-tengah. Ga kaya Pochinki, ga kaya Bootcamp, ga kaya Paradise, ga kaya HDP. Gua lupa namanya Hacienda, blablabla. Tapi kalo ini lebih ke arah pojok-pojokan. Oh, Alhabar, Bahadisahir, Has, Bas, Basara. Basara? Terus Hadikanimo, Alhayik, sama Kargo Ship tuh rame nya tuh di pinggir-pinggirannya. Jadi saran gua tuh antara lu turunnya cepet-cepetan atau turunnya belakangan banget. Lu turun di tengah-tengah kaya kurang dapet apa-apa. Dan gua bakal nunjukin update apa aja yang bakal kalian dapatkan. Kaya bagaimana Nosinaga, terus bagaimana Panjir Faust, bagaimana Pika Rakin, bagaimana Black Zonenya berguna atau berjalan atau gimana aja. Dan juga ada Sticky Bomb. Yang gua pake langsung turun di sini. Turun. Karena rame nya di pojokan. Oh, di sini mampu cuma 62 ya. Kayak Livik. Gua kira tuh Livik bakal jadi penggantinya Karakin. Karena apa? Gua ngira kayak gitu. Karena bro, PUBG M ya untuk mobile. Dia pengen ngurang-ngurangin memori yang terpakai. Karena takut ada update kayak jelas gitu-gitu. Takutnya HP nya banyak play dan ga kuat. Makanya jadilah Livik. Eh, ternyata Karakin masuk. Jadi gua bakal agak kasian juga dengan HP kentang. Depan gua ada orang anjing. Ini ga bakal kasian tuh. Jadi kurang lebih ya gua ga bakal. Ya, kalo HP gua kuat buat ngeliat Black Zonenya kagak nge-crash. Ya gua bakal main di Karakin terus-terusan. Kalo ga kuat, ya gua bakal kagak main lah. Ada sticky bomb. Nah, kalo nge-crash itu kalian bisa hancurin temboknya. Terus kalian bisa masuk. Terus kalian bisa manfaatkan. Gua butuh WMP. Nah, sesebagu botonya. Dia tak lain. Panjir force. Panjir force. Kau ada tanah. Kuat dia tanah. Kuat dia tanah. Kuat dia tanah. Nah... Black Zone begins now. dimana black zonenya nator AR pake disini dulu kenapa? supaya gua bisa nembak jerak jauh pake M4 udah enak gua sekarang nih tinggal nyari musin nagan buat apa gua pake M4 gitu? kok gua mau pake musin nagan anjir oh black zonenya disini, kita mau liat bangunan anjirnya gimana iya 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 oh itu ada pake musin nagan anjir eh gua mau liat, hancurin 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 bangunan depan gua tapi takutnya kalo ga keliatan ntar gua mau ngeliat hancurnya gimana ini kalangan tembok tapi depan sini udah masuk lingkaran ya gimana ya? gua mau disana gua mau ngeliat tapi kagak mau kena ledakannya gitu nah bodoh matah kena ya kena ya kena ya kita biarin aja ya gimana nih anjir turun kau wuh 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 ada orang itu orang apa bod anjir gua bod cicilli barts so gua bodos asal ngeliat orang langsung nembak pelan pelan ini ladai dengan kecam hasil ha b Costa C yo Aduh 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 Ada muslin agen ga lu Ada muslin agen ga lu Ada muslin agen ga lu Aduh Aduh Masih naganya dimana Gua nyari nampe ga ada Masih naganya Gitu 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 hai 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 bukan buat angin Hai Tidak boleh kemarin anak-anak. selamat menikmati 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 selamat menikmati